Masa Mune sering dianggap sebagai salah satu ahli pedang terbaik di Jepang. Sementara tidak diketahui kapan tepatnya pendekar pedang itu hidup dan mati. Secara tradisional, dipercaya bahwa ia membuat sebagian besar pedangnya selama akhir abad ke-13 Masehi. Honjo Masa Mune dinamai berdasarkan seorang jenderal bernama Honjo Shigenaga. Jenderal ini hidup pada abad ke-16 dan ke-17 dan melayani klan Uesugi di Jepang Utara. Shigenaga menjadi pemilik pedang ini setelah pertempuran Kawanakajima ke-4 pada tahun 1561. Shigenaga menyimpan pedang selama bertahun-tahun sebelum menjualnya ke klan Toyotomi sekitar akhir abad ke-16 Masehi. Tercatat bahwa sekitar akhir perang dunia ke-2, Honjo Masa Mune berada dalam kepemilikan Togugawa Lemasa. Setelah Jepang menyerah, sekutu menuntut agar semua keluarga bangsawan Jepang menyerahkan koleksi pedang mereka, mungkin sebagai souvenir perang. Sementara itu, banyak bangsawan sangat marah pada hal ini. Lemasa, yang adalah presiden House of Fears, memutuskan untuk memberikan contoh yang baik atau bertindak sebagai suara akal dan menyerahkan koleksi pedang keluarganya. Dengan demikian, nasib Honjo Masa Mune telah menjadi misteri sejak itu. Namun demikian, ada beberapa harapan bahwa Honjo Masa Mune mungkin suatu hari akan ditemukan. Telah dilaporkan bahwa pada tahun 2013, sebuah pedang dibawa ke Museum Nasional Kyoto untuk dinilai. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!